Jika biasanya pesantren dipenuhi oleh para muda-mudi yang masih sekolah, pesantren yang satu ini justru berbeda, Jan? Iya, ini pesantren Payaman di Magelang membuka program khusus di bulan suci Ramadan untuk mereka yang telah lanjut usia, Puspa. Biasanya dipenuhi murid-murid muda yang akan bersiap belajar mengaji. Namun, di bulan Ramadan ini, para lanjut usia yang menjadi penghuni pesantren. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, pesantren Payaman menyediakan program khusus selama bulan puasa, yakni pesantren untuk mereka yang telah berusia senja. Program khusus ini telah diadakan sejak 1980. Pesertanya adalah mereka yang berusia antara 60 hingga 80 tahun. Salah satunya Nina Yanti, yang mengaku banyak belajar Islam, agama yang baru dipeluknya. Salah satu motivasi saya, kalau seusia mau tidak mau, ya agak enaklah kita berbicara. Kalau sama anak muda, mungkin kita tidak bisa sinkronnya. Para murid di sini cukup membayar 30 ribu rupiah untuk belajar Al-Quran, biaya operasional, dan juga hidangan untuk berbuka puasa. Peserta juga dibolehkan menginap di pesantren ini. Dengan cara belajar yang masih tradisional, pesantren ini telah menggaet sedikitnya 350 peserta lansia pada tahun ini. Dengan ikhlas, datang ke Payaman untuk menimba ilmu, sekaligus mengamalkan ilmunya, dan beramal untuk akhirat. Pengelola pesantren berharap, dengan mengajarkan agama Islam lebih dalam, para peserta bisa menangkal segala seruan radikal yang bisa memecah kesatuan dan keberkahan bulan penuh berkah ini.